Oke, balik lagi ke channel gue. Cuman kali ini gue tidak mau mereview, gue hanya mau menceritakan kasus penipuan yang nyaris berhasil menimpa gue. Oke, pada awalnya gue menjual Toyota Sienta gue ya, yang gue pasang juga videonya di Youtube. Nah, awalnya setelah gue pasang iklan di marketplace, ada orang ya banyak ya, banyak orang Whatsapp gue, salah satunya orang ini. Ya, biar gampang ini chatnya gue kasih lihat di layar ya, bisa lihat di sebelah sini ya. Orang ini ya biasa nanya, oke Pak ini plat mana? Ya, gue jawab lah, beli genap untuk pajak dan plat sampai tahun berapa ya Pak? Ya, gue jawab juga siap untuk surat-surat atas nama Bapak Besri dan pertanyaan-pertanyaan standar lainnya. Sampai sini gue masih gak curiga, ya karena masih sering banget kayak gini. Terus dia tanya, untuk harga masih bisa nego ya Pak? Nego tipis depan mobil ya, bos. Udah kan? Udah, sampai sini aman. Terus berikutnya, dia tanya, ayo dengar siapa dan lain-lain. Kemudian dia sempat nelpon juga, nelpon dia mau nego. Ya, saya bilang di telpon itu ya, ini yang ada tulisannya voice call itu tuh. Ya udah, kan saya tulis, kan gue tulis 175. Ya udah, nego-nego-nego 170. Dia bilang, ya udah, saya keep 170 ya. Besok saya rekomeniskan dulu sama Pak Bos. Jadi, narasi dia itu yang mau beli itu bukan dia, tapi bosnya dia. Terus dia bilang, nanti kalau keluarga Pak Bos saya mau cek, saya pasti akan kabarin. Oke, dia minta share lock. Udah, gue kasih lah share lock sama alamat. Gitu ya. Udah. Gue tanya nih, kira-kira mau lihat kapan? Nanti saya kabarin semisal mau otw. Oke lah ya, kalau nggak besok kemungkinan lusa. Udah, benar. Besoknya dia kabarin tuh. Mas Aldo, malam ini sekitar jam tujuan bisa dicek, mas. Bisa, Pak. Gue bilang gitu, kan? Siap. Nanti saya kabarin lagi semisal keluarga Pak Bos saya mau berangkat ya. Oke. Sampai di sini asumsinya oke. Bos tidak tertarik. Tapi akan kirim keluarganya lah. Ya, whatever sih. Sebetulnya nggak apa-apa. Sampai sini masih nggak apa-apa. Oke, terus gue bilang ada kemungkinan telat. Ya udah ya, percakapan seperti ini gitu ya. Oke. Nah, terus dibilang. Oh, sudah menuju rumah ya. Oh, oke. Ya udah dong. Gue siap-siap dong. Nah, kalau masa lo sudah di rumah, kabarin ya, mas. Nah, terus gue tanya. Ini nanti yang datang siapa namanya? Gitu kan. Oke, anak buah Bos lu tapi punya nama dong. Oke. Dia kasih namanya. Nah, disinilah gue mulai curiga. Jadi dia tulis nih. Ini kan saya jujur ada naikin harga juga Pak. Cuman mau naikinnya berapa, belum bisa mastiin lah karena belum dicek Pak. Oke. Pertama, buat gue, kalau gue pasang iklan, ada orang macalauin. Ya silahkan sih sebetulnya. Nah, jadi contoh kayak dia tadi, nih gue sama gue 1.70. Terus dia mau naikin berapa? 1.72, 1.73. Dengan harapan selisihnya ditransfer ke dia, gue welkan. Selama lurus ya, selama benar. Ya kan, dia juga ada effort ya sebetulnya. Tapi ini dia masih belum bisa mastiin buat gue gak make sense. Oke, lanjut. Jadi entar, kalau misalnya keluarga Pak Bos saya ada tanya nih masalah harga, bilang aja buat masalah harga, telepon si orang itu. Telepon saja dulu, biar jadi enak. Eh biar enak lah nanti buat naikin ke Pak Bos saya, Pak. Makin gak make sense. Untuk mekanisme nyantar gini, nanti masuk ke rekening Pak Aldo, misalnya di 1.74 atau 1.73, nanti gue ambil yang 1.70, nah sisanya buat dia. Oke. Tapi ini belum tahu saya buat naikinnya berapa, Pak. Karena kan belum dicek ya. Ah, ini buat gue ciri-ciri orang yang emang niatnya jelek. Karena dia repetitif, berulang. Dia berulang menjelaskan maksudnya. Oke. Nah, yang di bawahnya lagi, lebih bikin curiga. Oh, ntar gak usah selalu banyak diajak ngobrol ya, Mas. Jadi gak lama-lama maklum cerewet orangnya soalnya. Eh, lo mau ngatur gue secara halus? Ya gak bisa. Satu, gue emang orangnya itu extrovert yang gue seneng ngobrol, gitu kan. Dan buat gue, yaudah. Namanya orang mau beli mobil gue, benda gak murah. Mobil itu semurah-murahnya berapa sih? Pasti akan banyak pertanyaan. Silahkan, gue orangnya open. Lo mau nanya apa? Historikal gimana? Bebas. Ya. Ini jual-beli. Gitu. Ini udah, disini bener-bener udah red flag. Ini pasti dia mau nipu. Ya. Terus, kalau nanti dari keluarga pak bos saya ada tanya Mas Aldo siapanya si penipu itu, jangan bilang gak kenal ya, Mas. Bilang aja, impar boleh, saudara juga boleh. Biar jadi aja sih nanti. Ini gak make sense. siapapun gue, kalau barangnya bagus, harganya cocok, ya pasti jadi-jadi aja. Iya kan? Oke. Nah, dia masih-masih masih narasi lagi nih. Soalnya kan, soalnya saya kan bilang yang punya mau, yang punya, mau, bukan orang lain pak bos, masih ada hubungan keluarga. Nah, intinya dia mau, apa ya, mau menekankan bahwa, iya nih, biar jadi tuh, dia tuh maunya kalau ini bener-bener keluarga. iya, none of that makes sense. Terus dia, miss call, gue gak jawab, dia nanya lagi, Pak Aldo, Pak bos saya tanya, ntar kira-kira ada rekening apa ya, Pak? Nah, gue jawab aja, ngasal jeblak nama bank sembarangan, gitu kan. Dia jawab, oke siap, ntar semisalnya cocok, kirim aja rekeningnya ke WA saya, jadi biar saya uruskan ke pak bos saya, Pak ya. Ini juga, kenapa harus lewat dia? Gitu kan? Oke lah, ini gue, sebetulnya gue sempet ngibulin dia nih sih, gue bilang gue lagi betting online di rumah. Oke, skip. Nah, terus berikutnya ada, ntar tolong stay by di WA ya, Pak, biar gak miskomunikasi aja, takut gak nemu rumahnya keluarga pak bos saya. Oke, sampai sini, make sense. Iya, bener juga, oke. Terus, gue ini, gue tantang, ya kasih aja nomor saya ke dia, saya jemput kalau perlu. Dia lagi-lagi, melakukan sesuatu yang repetitif. Ini udah bener dan pas ya, itu alamat gue, gue sensor tentunya ya. 14 menit lagi sampai, gue jawab, iya, suratnya tolong disiapkan pak ya, jadi biar gak dua kali kerja aja sih, ntar, gampang. Nah, berikutnya, gue tantang, ini kan dia bilang, apa, anak buah bosnya kan, berarti dia harusnya kenal. Gue tantang, boleh saya dikasih nomornya si orang itu, boleh, bentar ya pak. Nah, dari gue minta itu, ada 4 menit lah ya, jeda. Ya, 4 menit sebetulnya gak lama, tapi gini, kalau emang bener ini orang surat bos dia, harusnya dia punya kontaknya dan, harusnya itu hitungan detik ya, cuman-cuman forward, nama kontak orang, yang udah ada di phone book lo. Oke lah, gak apa-apa ya, mungkin dia repot. Oke. Nah, yang kontak di bawahnya, lebih bikin, yakin lagi, ini nipu. Siap, bentar lagi itu, sampai dia lagi nyetir, soalnya susah di telpon. Hello, ini orang naik mobil, bukan naik motor. Ya, jadi, harusnya gak ada alasan susah di telpon. Kalaupun dia takut bahaya, paling gak dia masih bisa jawab, ya pak, sorry ya, saya lagi on the way, ini saya lagi nyetir. Gitu kan, apalagi, orang ini, emang udah punya, acara sama saya. Ya, sama gue, udah punya acara, mau beli mobil. Malah, harusnya dia seneng dong, gue telepon, artinya gue care, gue nanyain gimana nih, artinya gue serius. Gitu kan. Nah, sempat ada satu miss call lagi. Itu sudah sampai mas. Nah, kotak doangnya bikin gue juga, hmm, mikir lagi, mas, tolong di fotoin, satu foto aja, pas lagi di cek, buat saya laporan ke pak bos saya. Gak make sense. Oke, dia miss call lagi. Oke, nah, akhirnya, ketika orang itu dateng, gue nanya, oh ya, gue juga, tadinya istri gue bilang, udah, nih, pun nih, udah, gak usah deh, tapi gue bilang, eh, jangan, kasihan, ada orang yang gak tau situasinya, dan udah susah-susah dateng ke rumah kita. gitu kan. Nah, ketika orangnya akhirnya dateng, gue tanya, pak, bapak ini, siapanya si, penipu itu, ya, gue bilang ya. Oke, oh itu, saya lihat di market place, pak. Oh gitu, di market place ya. Oke, deal di berapa, pak? Dia iklan 150, saya deal di 142. Oke, gue langsung gini, oke pak, kita ke teras aja, kita duduk, ini saya mau jelasin sesuatu nih. Dia udah, pokoknya udah-udah berubah tuh, si orang yang dateng tuh. Kenapa, pak? Saya gak enak nih, pak. Iya, karena gini, ini bapak ditipu, ya, si penipu itu, bilang ke gue, kalau, bapak itu, anak buah bosnya. Wah, ya gak gitu, pak. Bukan gitu keadaannya. Iya, saya ngerti. Saya ngerti, gue bilang gitu kan. Nah, gue sendiri, disuruh, bilang, kalau gue itu saudara dia. Dan gue tunjukin, cat ini. Sudahlah. Oke, ini fix penipuan. Ya, akhirnya, selama gue ngobrol sama tuh orang, juga si penipu itu, coba nelpon gue, coba nelpon ke, calon korbannya dia, kan. Kita, udah, gue bilang, udah, abaikan, abaikan, abaikan. Nah, orang udah pulang, malem-malem dong, masih aja. Pak, sibuk, pak? Misko, misko. Gimana, pak? Misko. Kok ditolak, pak? Masih jadi cek atau gimana, pak? Misko lagi, terus ditulis gini. Laku ya, pak? Mana komisi saya? Hahaha. Ya, seperti itu, kronologisnya. Jadi gini, ini modus penipuan, yang, sesyukurnya, gue udah tau dari sebelumnya. Ini gue gambarin ya, di layar ya. jadi, ada, ada, tiga pihak disini. A, itu gue, B, itu penipu, C, itu korban. Nah, si A, bikin iklan di marketplace, dengan harga, 175 juta. Si B, copy paste, iklan A, lalu pasang juga di marketplace, dengan harga miring ya, dia tulis, 150 juta. Si C, liat iklan B. Nah, si C itu ngeliat, eh, mobil tahun segini, semulus ini, kok harganya cuma 150 juta. Seneng dong. Kontaktlah dia ke si B, dengan asumsi, mobil itu milik si B. Nah, setelah itu, C dan B negosiasi, disepakati harga, 142 juta. C, koordinasi, untuk C kendaraan. Nah, si B, mengiakan, tapi B bilang lagi di luar kota. Tapi datang aja ke rumah, nanti ada saudaranya dia, namanya si A, ada di rumah. Lalu, B kontak A, bilang bahwa, bosnya, tertarik, dan minta harga final. A dan B, setuju harga final, di 170 juta. Lalu, B bilang, anak buah bosnya, itu akan melihat mobil, tapi B gak bisa ikut, karena lagi di luar kota. C, datanglah ke rumah A, dan cek mobil. Di mata si A, si C ini, anak buah bosnya si B. Di mata si C, si A ini, keluarganya si B. Gitu ya, ngerti ya. Jadi, disini udah dibikin misleading. Nah, untungnya, ini gak sampai, bener-bener tertipu, karena kalau sampai tertipu, kita lanjut. ketika C suka dengan mobilnya, B akan minta C transfer ke rekening B. Setelah si transfer, si C akan bilang ke A, kalau sudah transfer. Si A, merasa tidak ada dana masuk ke rekeningnya, dan menolak menyerahkan mobil ke C. Ya dong, ya mana, lu bilang udah transfer, mana, gak ada masuk ke rekening gua. Ketika C sadar telah ditipu oleh B, si B sudah menghilang jauh dengan uang transfer si C. Nah, sementara, kemungkinan terakhirnya adalah, si C berantem sama A, si C nuduh si A itu sekongkolan, dan sebagainya. Gitu ya, jadi akan kusut. Jadi, orang-orang kayak gini, jahat sekali sih, kalau gue bilang ya. Karena beli mobil itu kan ya, gak murah ya. Mau mobil bekas, mau mobil baru. Dan ini akan sangat menugikan gitu ya. Karena, A gak ngerasa jadi penipu, C, merasa udah transfer. Bisa jadi malah C, berpikiran A dan B itu sekongkol, atau gimana. Gitu sih. Jadi, pesen gue, buat lu yang nonton, supaya berhati-hati dalam melakukan jual-beli online, terutama yang mahal ya, baik mobil, motor, barang mewah. Itu kalau, dana belum masuk ke rekening lu, jangan pernah dikasih. Ya, dan, kalaupun ya, lu tahu, oh ini calo, kasih, apa, kasih customer, ya gak apa-apa, asal jelas. Gitu. Dan, puji Tuhan, sebetulnya mobil gue akhirnya, sudah dijual, sudah terjual, ya. Sudah terjual, dengan secara baik-baik, dan jujur, itu terjual juga karena calo, tapi calonya, jujur, Pak, saya calo ini ya Pak, segini nanti, kalau dia udah bayar segini, transfer ke saya segini, oke, fine, gak apa-apa. Gitu. Oke deh, thank you, buat yang nonton, udah nonton sampai selesai, ditunggu, like-nya, share-nya, komen juga, ya. Dan, buat yang belum subscribe, tolong subscribe. Sampai jumpa lagi, di video gue yang berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.